Hai welcome back to blind testers challenge ini kayak gak tau episode keberapa yang jelas kayak udah banyak banget kalian bisa nonton video-video sebelumnya yes dan yang pasti tetap masih barengan sama gue dan Aurel juga ya betul sekali dan seperti biasa kita bakalan anas review masih anas review seputar makanan yang bisa kamu cobain juga pastinya di Bandung betul sekali dan sekarang episode ini mungkin makanan basic yang aman untuk semua orang tuh bisa makan ini dan enggak ada gak sih yang gak suka karena hari ini kita bakal coba beberapa jenis chicken katsu suka kalian pasti? kita juga udah gak sabar tapi sebelum kita mulai seperti biasa pake dulu penutup matanya 1,2,3,4 oke sekarang juga sama Aurel udah ready banget buat nyobain chicken katsu yang pertama yes most welcome number one kita coba ya terus hmm oke dia tuh yang berlimpah tepung tapi crispy kok enak terus dagingnya sih juicy ya cuma dia kayak agak terpisah aja dari si dagingnya apa gak sih kayak jadi kayak enang daging dibungkus tepung gitu loh aku ngerasa ini it's too dry kayak crispy banget tapi kering aku gak rasa juicy sih tapi overall enak sih tapi sebenernya enggak tepungnya tuh rada hambar gitu bukan yang gulih dari aku ini 7,5 aku dari aku 7 alright sekarang kita mau ke chicken katsu number 2 ini kayak ada sausnya gitu ini udah dipotong gitu gak sih ini sausnya gampang apa saus? oh mayo ya? ini mayo sih oke let's try ini tuh lebih tipis dan gak se crispy yang pertama tapi enak sih rasanya tuh lebih flavornya gitu lebih ada rasanya terutama mungkin karena dibantu ada saus mayo nya juga ya dia ini lebih more thick eh more more thin tapi rasanya lebih berasa terus lebih lak dikunya gak sih? iya jadi kayak gak se plain yang terkena gitu loh tapi emang gak begitu crispy sebenernya gak begitu masalah ya yang crispy tau gak gak ya penting rasanya jadi kalau menurutnya wah ini 8 aku juga 8 oke cheers guys kita lanjut masuk ke chicken katsu yang terakhir ini nomor 3 berarti hari ini kita cuma bakal lagi 3 chicken katsu ya wow ini size susah ada ini udah dipotongan sih dia lebih gede gitu gak sih ada sausnya gitu ini enak ayo de winner ah semua ini enak banget ini gede gak sih yang di pakai api itu loh akhirnya dipotong gitu dari potongan dan apa ya size dia tuh kayak paling oke yang menurutku terus dari rasa dia ada smoky nya asinnya pas terus kayak flavornya aja rasanya yang ditambah dia ada keju yang di tas gitu kayaknya ya gak tau sih terus dari tepungnya juga dia berasa tapi dagingnya juga bener asin kalau gak makan tepung itu loh tapi ngomong aja cuman juga rasanya ini bagian keju ini enak banget ini bagian keju ini enak banget ini dari aku 9,5 dari aku juga 9,5 oke sekarang saatnya untuk moment of the fruit kita akan buka kita buka dulu yang sama ini dari stick ranjang stick ranjang hmmmm rasanya kamu pernah denger gak sih pernah aku gak sih jujur banget tapi emang dia spesialis apa nih kak emang katsu katsu stick sih jualan katsu tapi enak sih dia kalau kamu nyari supaya crispy ini crispy ini crispy yang kayak dry tapi saran dari kita berdua sih harus tambahin saus lagi gitu loh harus add on bumunya sendiri karena untuk bumunya sendiri kayak kurang berasa gitu loh ada sausnya mungkin nanti kita coba ini sama pakai sausnya oke dia tuh ada ini chicken katsu nya saus terus ada kentang dan sajur mungkin ini kayak I guess ini black pepper or mushroom ya black pepper oke kita lanjutkan yang kedua sebelumnya kamu bersihin dulu ini ya maaf ya sebelumnya 2 ini tuh yang tadi apa ya oh dia kalau tadi pakai kentang ayamnya stick sih ini pakai beres makanya isinya segini banyak sih ini kenyang pop tuh kan dia tuh ada mesau sih gitu tapi ini tipikal katsu aja gitu loh kastu pada umumnya ini katsu tuh begini nih gitu dan jujur ini ada sausnya aku coba ini ini keliatan kayak pedas gitu ya mungkin ada evie nya gak sih ini ini hmm hmm sausnya enak kayak asin nih bisa diudahin sih dari si tekstur tepungnya ya nice ini yang aku maksud ini adalah crispy tepung dan ini adalah crispy dari tepung eh tepung roti kering juga loh ya kering oke alright namanya tiga katsuba katsuba namanya udah katsuba ya kayaknya dia udah spesialis gitu loh alright coba berhentiin dulu nih kalau dari isiannya apa itu iya ada sedikit sulit nasi nasinya kayaknya nasi ini jujur jalan-jalan gitu gak sih iya ini dia ada tauge terus ada bebek tumpah lagi nanti kamu gak gak kamu coba buka sausnya itu pades kayak kayak terus ini ada yang saus kayak mungkin saus barbecue tapi gak tau kita coba ya coba ya hmm hmm apa pades gak gak ini saus barbecue udah sih ini ya pak menurut aku ini dua arah pertamanya tetepin iya dia 9,5 apalagi kalau di tambah semuanya gimana tuh kayak nasi dan sausnya tambah enak banget itu gak bikin rasanya di tummachin terloh karena ini juga ini lengkap banget sayuran sampai ada buah semangka di daunnya ini gak ngainin ini banyak kecil dan kecilnya oh iya 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 bener sih tapi ini mebalit aku ini juga fokus aku kalau kalian suka manis saus manis kalian bisa coba si stick canja kalau kalian suka yang pen yang basic ini kalau kalian suka pen basic dan kenyang kenyang banget pilih yang kedua oh my god that's all our review for chicken katsu today dan sebenernya semuanya juga enak sih gak ada yang kaya-kaya enak dan you know jangan pernah coba yang ini gak ada yang gak ada yang enak cuma tergantung cuma tergantung persepsi kalian aja pengen yang kayak gimana gitu wah itu dia bisa kamu langsung cobain pesen di ojek online sendiri mungkin ya pak pakai apa sama rasanya jangan lupa gue kasih kita rekomendasi simpan kena nafas langsung kita coba ini udah panas langsung komen di bawah pokoknya kalian jangan lupa buat like komen dan subscribe juga dan follow instagram kita kedua di app mingguabasadirina dan di app mtsyaudelnya thank you so much for watching see you on another video bye bye